Selamat datang di Hitab Atak Channel Selamat menonton Cerita Rakyat Sumatera Utara Asal-usul Danau Toba dan Pulau Samusir Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik dikunjungi oleh pelancong dari dalam dan luar negeri Terlebih, kini Danau Toba juga masuk dalam lima destinasi super prioritas yang membuatnya semakin menarik untuk dikunjungi Namun, dibalik pesonanya yang indah, Danau Toba juga memiliki cerita rakyat yang menarik Kisah ini juga disebut-sebut sebagai asal mula terbentuknya Danau Toba dan Pulau Samusir Berikut cerita rakyat Sumatera Utara Asal-usul Danau Toba dan Pulau Samusir Di suatu lembah daerah Sumatera Utara Hiduplah seorang petani yang bernama Toba Dia petani yang sangat rajin Namun sayang, hasil kebunnya tidak berhasil dan dia kelaparan Karena lapar, dia pun pergi memancing di sungai Lama sekali, dia menunggu hingga putus asa Saat dia memutuskan untuk pulang, tiba-tiba ada yang menarik umpannya Toba pun senang dan langsung menarik pancingnya Wah, ada ikan besar, seru Toba Benar saja, di ujung kailnya tersangkut ikan besar bersisik emas Toba pun segera membawa ikan itu untuk dimasak di rumah Sesampainya di rumah, ia pun kecewa karena kayu bakar di rumah telah habis Kemudian ikan itu diletakkan ke dalam baskom Dan Toba segera pergi mencari kayu bakar ke ladang Aku akan makan enak hari ini Kata Toba sambil membawa kayu bakar ke belakang rumahnya Api pun sudah mulai menyala Namun saat Toba hendak mengambil ikan itu Alangkah terkejutnya dia Sebab ikan itu sudah lenyap Sedangkan baskom yang dipakai untuk ikan itu terdapat kepingan emas Hah, dimana ikanku tadi? Dan itu emas siapa? Kata Toba dengan heran Namun, saat Toba membuka pintu kamar Alangkah terkejutnya dia Seorang perempuan yang tinggi dengan rambut panjang Sedang menyisir rambutnya di depan cermin Wah, alangkah cantiknya perempuan ini Hei, siapa kau ini? Tanya Toba Perempuan itu membalikkan badan Dan Toba semakin terpesona Belum pernah melihat perempuan secantik itu Aku adalah jelmaan ikan yang kamu tangkap tadi Sedangkan emas tadi adalah sisiku Jawab perempuan itu Toba pun terheran-heran Perempuan itu pun tersenyum Aku telah dikutuk dewata menjadi ikan Tetapi karena engkau Kutukan itu menjadi hilang Mari kita ke dapur Akan kumasakan kamu makanan Kamu pasti lapar Kata perempuan itu Toba hanya menurut ketika perempuan itu mengajaknya ke dapur Dengan cekatan Perempuan itu segera menyiapkan makanan Toba sangat takjub Dengan kelihayaan perempuan itu di dapur Dia berkata dalam hati Seandainya saja dia menjadi istriku Rupanya perempuan itu bisa membaca keinginan hati Toba Aku mau menjadi istrimu Tetapi aku punya satu syarat Kata perempuan itu Setelah Toba selesai makan Dia sangat terkejut mendengar perkataannya Katakan apa syaratnya Tanya Toba Jika kita menikah nanti Jangan pernah mengungkit asal mulaku sebagai seekor ikan Aku tidak akan menanggung akibatnya jika kamu melanggarnya Jawab perempuan itu Toba pun menyanggupinya Baginya itu syarat yang mudah Toba dan perempuan itu akhirnya menikah Dia pun semakin bekerja keras di ladang Untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari Lalu istrinya mulai mengandung Toba sangat bahagia Dia tidak sabar menunggu kelahiran anaknya Tidak lama kemudian Lahirlah seorang bayi laki-laki Toba memberinya nama Samosir Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan pemalas Kerjaannya hanya main dan keluyuran saja Toba masih berusaha bersabar dengan kelakuan Samosir Jika Toba bekerja di ladang Samosir tidak pernah membantu Untuk mengantarkan makanan yang sudah dimasak istrinya Akhirnya Istrinya sendiri yang mengantarkannya kepada Toba Istriku Kamu jangan terlalu memanjakan anak kita Jika terus dimanjakan Dia malah jadi tambah nakal Kata Toba Istri Toba tersenyum dan berkata Bersabarlah Kanda Suatu hari nanti Samosir akan menyadarinya Toba pun langsung menjawab Aku sudah cukup bersabar Adinda Tapi kesabaran itu kan ada batasnya Suatu hari Istri Toba mencoba untuk membujuk Samosir Agar mau mengantarkan makanan ke ladang untuk Toba Semula Samosir tidak mau Namun ibunya terus membujuknya Akhirnya Samosir mau Baiklah ibu Nanti akan aku antarkan makanan itu ke ayah Kata Samosir Namun di tengah jalan Samosir malah bermain bersama teman-temannya Selesai bermain Dia merasa lapar Samosir langsung memakan makanan yang seharusnya diberikan untuk ayahnya Samosir hanya menyisakan sedikit makanan Di ladang Toba tidak sabar menunggu makanan yang tak kunjung datang Dia sudah sangat lapar Apalagi tadi pagi Tidak sempat serapan karena banyak sekali pekerjaan yang dilakukannya hari ini Di kejauhan Samosir datang dengan berlari-lari Kemana saja kamu Samosir Ayah sudah menunggumu lama sekali Ucap Toba dengan marah Samosir tidak menjawab dan langsung memberikan rantang isi makanan Betapa terkejutnya Toba Sebab hanya menemukan sisa makanan yang sedikit sekali Hei Samosir Kamu sudah memakan makanan ayah ya Kelakuanmu ini sudah di luar batas Dasar anaikan Kemari kamu Ucap Toba Kemarahan Toba tak terbendung lagi Dan tanpa sadar Dia sudah mengucapkan pantangan yang dulu disyaratkan oleh istrinya Toba memukul Samosir hingga menangis kencang Dia pun berlari menuju rumah Sesampainya di rumah Dia mengadu kepada ibunya Ibu Kata ayah aku ini anak ikan Apa benar bu? Ucap Samosir yang masih menangis Istri Toba merasa sedih Karena Toba sudah mengengkit asal usulnya Kemudian dia menyuruh Samosir untuk berlari ke arah atas bukit Samosir Cepatlah kau lari ke atas bukit nak Sebelum air bah datang Ucap istri Toba Samosir menurut Maka segeralah langit berwarna gelap Dan petir mulai menyambar Tiba-tiba air bah muncul dari arah sungai Istri Toba tiba-tiba meloncat ke dalam air bah Dan seketika menjadi ikan kembali Toba yang bekerja di ladang terkejut Karena tiba-tiba air bah datang Dia tidak sempat menarikan diri Toba hanyut dan tenggelam ke dalam air bah Segera saja air bah menggenangi seluruh lembah Dan hanya menyisakan pucuk bukit di tengah-tengahnya Di bukit itu Samosir sembunyi Namun saat air bah menjadi danau Samosir menjadi pulau Itulah sebabnya danau itu dinamakan Danau Toba Dan pulau di tengahnya disebut Samosir Demikian cerita rakyat Sumatera Utara Asal-usul Danau Toba dan pulau Samosir Pauk-pauk kudalima pago-pago taruli Natading taulahi Nasega tapauri Jadi mulai timadihamu nanihaholongan Damang dohut dainang Ibotoh dohut hahangi Naman subscribe channel on Muladong pinah orang Bermasipaturaya mahita Asa anggiat lam tumajuna bang sobatakon